Karena penggosip juga kita ini sebenarnya Kita gosipi Kita gosipi orang yang suka menggosip Itu sih Ini dia gak polong Bapak Ketika kita gosipi Kita gosipi Dari anak selanjutnya Baik Dukun Cara Kompos Ini kompos Ini kompos asli Ini kompos asli Tapi belum jadi ya Kompos asli Punya puden ini Sepertinya Halo Indonesia Oh Sini-sini Oke Inilah Petani sukses Dia telah berhasil Memproduksi bayam Sebesar Sebesar 3 kubik 15 kg per hari Tapi dia masih membibit Masih Mengolah Tanaman Kurang Pak Ya Kita kedatangan tamu lagi Oke Ini orang tua Ya Orang tua ini Mari Orang tua Indonesia Indonesia Terakhir Ada topik kita Kita punya topik Ayo Kita berbincangkan dulu Benar serius ini Oke Oke Tapi Tentang apa juga ya Masa Prapaskah Lepuk 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 Baik Tapi Enak itu bro Benar Apa enaknya Karena Kalau kita menggosip Seolah-olah kita Lebih baik dari orang Kau tanya Bapak Siapa itu Enggak jelek kali Apanya kita bilang Justru itu Yang dilarang oleh Yang tidak dianjurkan oleh gereja Membicarakan orang Yang tidak pas Pada perbuatannya Apalagi Yang tidak pas dengan Apa yang kita bicarakan Apalagi tidak di depannya sebenarnya Ya 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 Karena menggosip juga Tidak baik untuk diri orang itu sendiri Yang mengatakan itu Ya Oke Juga berpengaruh dengan Orang yang kita bicarakan itu Kecuali di depannya ya Sebagai koreksi Ya Sebagai koreksi Ya betul Tidak di belakang Sangat dianjurkan Untuk Apa Namanya sebagai koreksi Memang harus dikatakan Pertama di bawah empat mata Berdua dulu Kalau tidak mempan Dikelompok Ya ya Kalau tidak mempan lagi Ya Tapi memang Ada godaan besar di menggosip Karena Ada sensasi yang menyenangkan ya Ketika kita membicarakan Kelemahan-kelemahan orang Ketika dia tidak melihat itu Ya Tanpa bermaksud menggurui Ya Kita pun kadang menggosip juga Kita kan Iya Mea culpa Mea culpa Mea maxima culpa Sesuai dengan channel kita Iya Mea culpa Makanya Emang Kadang-kadang bro Iya Tidak kita sedari bahwa Yang kita bicarakan sebenarnya Diri kita sendiri Ya kan Diri kita sendiri Kita enaknya membicarakan orang Wih Kenapa seperti ini Tidak seperti ini Padahal kita juga tidak mau melihat Diri kita sendiri Tapi yang lebih parah lagi bro Ada teman kita yang sebenarnya sukses Ya Misalnya katakanlah kita satu keluarga Ada satu keluarga kita Saya dengan istri Lalu ada tetangga Sebenarnya sukses Ya Tapi tetap juga kita Apa namanya Kita kata-katai Bahasa lebih umumnya Gosipin Kita gosipin Pasti kita akan cari celah Dimana dia kurang begitu ya Nah kodean ini yang Kita coba atasi Begitulah ya Menurut saya Hal-hal seperti itu Tidak hanya sekedar gosip Itu Hakikat manusia Atau kodratnya manusia Ada Rasa cemburu Iri hati Melihat orang lain Ya Apalagi kalau Yang dilihatnya itu Orang-orang yang Dulu Biasa-biasa saja Tiba-tiba menjadi bagus Seolah-olah dia tidak percaya dengan Keajaiban atau mujijat atau Kerja keras Berkat dari Tuhan juga Dan kerja Keras orang lain Dan saya pernah baca Baru di katekismus Sebenarnya iblis Atau roh jahat itu Berasal dari iri hati sebenarnya Ya Seperti Lucifer pun katanya Karena kecemburuan Atas kemampuan Allah Atau yang lain Malaikat-malaikat lain Sehingga dia Karena dorongan oleh rasa cemburu Dia Dengan total menolak Roh kebaikan Maka Kalau kita Cemburu Iri hati Sehingga menggosip Itu dorongan iblis juga Ya Pasti Pasti Semoga kita Apa Bisa atasi ya Sikit Ya memang harus Karena penggosip juga kita ini sebenarnya Kita gosipi Kita gosipi Orang yang suka menggosip Itu sih sebenarnya Itu lain halnya Iya Karena Kita rekam lagi Kita menggosipi orang yang suka menggosip Nah ini Masalah juga Maka Belum lebih jauh Kita cukupkan dulu Akan kita buat video lain Sabar Tutup dengan lagu Nanti Oh Jangan matikan Sudah dimatikan Tetap di Apa bagaimana kita Pace ebene Tetap di mea culpa Begitu ya Satu dua tiga Pace ebene Tetap di mea culpa Semakin sukses channelnya Ya Insya Allah Oke 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 Terima kasih Terima kasih